Yang suka mengganggu orang traweh itu adalah buka bersama Kalau sudah buka bersama, ini sudah hilang traweh Mau traweh di tempat, pulangnya ke malam Mau traweh di rumah, pasti ketinggalan Cuman buka bersama, jangan 30 hari full buka bersama terus Cuman buka bersama itu juga penting kadang untuk bertemu saudara Bertemu cinta, bertemu kasih Hanya bagi yang kebetulan lagi pepergian Bukan saja buka bersama Atau mungkin pekerjaannya itu pas gak tanggung Ada pekerjaan yang tanggung banget Kalau traweh di tempat, pulang ke malam Kalau traweh di rumah, Masya Allah Pasti ketinggalan, lalu bagaimana? Apa yang harus anda lakukan? Ibadah yang terpenting di bulan Ramadan adalah apa? Puasa Yang wajib hanya puasa Kemudian ada namanya solat taraweh Tapi kami ingatkan juga, kita ingin mengajari orang cerdas menjadi cerdas Solat taraweh memang solat yang luar biasa Yang dikerjakan di malam bulan Ramadan Tapi tidak bisa mengalahkan solat baktiyah isyak Tidak bisa mengalahkan solat duha Tidak bisa mengalahkan solat witir Maka dari itu tolong setelah solat isyak, baktiyah dulu Karena baktiyah itu martabatnya mendekati solat fardu Kemudian solat bitir Baru nanti solat itu tingkatannya semacam itu Jadi solat yang paling tinggi pahalanya solat fardu Tingkatan kedua adalah solat yang dikukuhkan Kobliyah baktiyah Biarpun tidak semuanya Biar tidak susah menghafalnya Anggap saja kobliyah baktiyah Jangan tinggalkan kobliyah sama baktiyah Kemudian yang satu tingkat dengan kobliyah baktiyah Maka jangan ditinggalkan dengan Ramadan duha Sama witir Sehingga jangan sampai Anda tidak solat duha Solat duha minimal 2 rokaat Kalau bisa sampai 8 rokaat 2, 2, 2, 8 rokaat Baik, kemudian solat raweh Sebisa mungkin paling banyak Anda ikut Ikut yang paling banyak, ini Ramadan Jangan sampai ikut yang sedikit Perbanyak Karena bilangan solat raweh tidak ada bilangan dari Nabi Yang kami hadirkan dalam bab solat raweh Yang ada riwayat raweh Nabi pernah melakukan solat raweh Diikuti sahabat Nabi hari pertama Diikuti malam pertama Malam kedua diikuti Malam ketiga diikuti Malam keempat diikuti Lalu Nabi tidak keluar lagi Karena takut diwajibkan Itu raweh Jadi raweh, bilangan raweh Bilangan raweh Nabi Muhammad tidak ada Supaya Anda tidak usah meributkan Berapapun solat yang dikerjakan adalah Menjadi amal yang baik di malam Ramadan Aneh sekali kalau orang meributkan Membitahkan 8 bit'ah atau 20 bit'ah Ini adalah keunikan Karena solat raweh Nabi tidak ada bilangannya Yang mengatakan solat raweh Nabi adalah 8 hadis Nita Isyah Dia juga menfitnah lagi Karena itu ciri kisah solat witir Witir Nabi adalah 11 rokaat Dikatakan 4 dan 4 lalu 3 Itu adalah 11 rokaat bitir Bukan solat raweh Jadi bilangan raweh Nabi tidak 20 rokaat bukan bilangan rawehnya Nabi 8 juga bukan bilangan rawehnya Nabi Lalu berapa jumlahnya dilakukan Nabi? Nabi solatnya tidak pernah dihitung Terlalu banyak Lalu bagaimana? Tinggal kita kembali pada ulama Para ulama Kemudian setelah itu Ulama Hampir bersebakat mat-mat-hab Karena ini adalah malam ibadah Diberbanyak-diberbanyak Lalu dihitung menjadi 20 sampai 23 Kemudian memalik Karena di Mekah itu Cara terawihnya Dua-dua Kemudian tawaf Dua-dua Kemudian tawaf Dua-dua Kemudian tawaf Tawaf kan ibadah? Ahli Madinah Para ahli Madinah berkata Kita tidak boleh kalah dengan orang yang ada di Mekah Dua-dua tawaf di Mekah Kita tidak punya ka'bah di Madinah Dua-dua ditambah lagi dua Dua-dua ditambah lagi dua Sehingga Madhab Malik mengatakan Sholatnya menjadi 36 Mau ikut 36 Dan itu juga bukan bilangan Nabi Maksudnya bukan zaman yang kita meributkan ini Makanya yang mengatakan Sholat 20 bit'ah Apalagi 8 bit'ah Ini dari mana ini? Kolesannya tajam sekali Yang menjelas Yang selama ini dianggap bilangannya 8 sholat terbaik itu witir Seperti kan itu witirnya Nabi Coba Itu witir Nabi Itu setia isyah Sampai katanya kan Nabi tidak melakukan sholat di Ramadan Dan di luar Ramadan Luar Ramadan ada Itu witir Baik Jangan bermasalah kemasalah ini Yang penting sholat itu Kemudian ada beberapa hal Yang ingin kami hadirkan juga Ini ilmu Dalam keadaan tertentu Bukan berarti Anda keluar dari masjid Mungkin Anda dalam pepergian Yang suka mengganggu orang Traweh itu adalah Buka bersama Kalau sudah buka bersama Ini sudah hilang traweh Mau traweh di tempat Pulangnya kemalemen Mau traweh di rumah Pasti ketinggalan Cuman buka bersama Jangan 30 hari full buka bersama Terus Cuman buka bersama itu juga penting Kadang untuk bertemu sodara Bertemu cinta Bertemu kasih Makanya bagi yang kebetulan lagi pepergian Bukan saja buka bersama Atau mungkin pekerjaannya itu Pas gak tanggung Anda pekerjaannya tanggung banget Kalau traweh di tempat Betul pulang kemalemen Kalau traweh di rumah Masya Allah Pasti ketinggalan Lalu bagaimana Apa yang harus Anda lakukan Ini dalam keadaan tertentu ya Tidak boleh kita membuat kebiasaan yang salah Anda bisa melakukan Solat fardu Di tempat Buka bersama Solat taraweh Kalau bisa Solat isya Habis solat isya Anda di atas kendaraan Anda lakukan solat sunnah Di atas kendaraan Tapi jangan disalahpahami Langsung nanti iseng Pak Mending naik mobil aja Yuk jalan-jalan Nanti ke rumah paman Traweh Wah ini Anda aneh Bukan itu maksud kami Ini keadaan Jangan sampai Anda Tunjukkan di hadapan Allah Kalau Anda pengen traweh Cuman keadaannya Saya harus nyambung silaturohim Sebab biasanya Kalau tidak disiasati begini Nanti traweh di rumah Iya ya Pak Traweh di rumah Di saat mau traweh Agak capek Nanti aja sebelum sahur ya Iya Tatanya Pak sahur Abang mepet banget Aduh gak traweh Itu biasa Rutin itu Kayaknya kita itu punya pengalaman sama Sebetulnya Jadi tidak usah bohongi Gak menunda-nunda Kayaknya bablas Tidak solat taraweh Maka setan yang mengajari kita malas Kita bohongi Gak ada ya setan Yang dia mengajari saya malas Salat isya di tempat Anda di atas kendaraan Nabi pernah melakukan Salat al-Rahillati di atas kendaraan Dan ternyata Kalau hari ini Salat di atas kendaraan Manfaatnya lebih banyak Kenapa? Mata kita semakin terjaga Mata kita terjaga Keselamatan juga semakin Kenapa? Kalau salat kan Ngadepnya jilat Allahu Akbar Daripada main handphone Jadi caranya Salat di atas kendaraan Kalau salat sunnah keblat Anda adalah Arah kendaraan Naik angkot Naik Naik beca Tinggal begini Allahu Akbar 20 rukaan Cuma 30 menit Dan ini kami ingin Bahasanya ini Bukan saja Di suatu bulan Ramadan Endaknya Anda Jadikan kebiasaan Anda Seperti itu Hari ini Sudah dimulai Biasakan di atas mobil Anda punya wudhu Di saat ada waktu senggang Selesai ngomong dengan anak Solat Selingannya solat Setelah itu Sentar sayang Solat Allahu Akbar Solat seperti bacaan biasa Rukuknya merunduk Diangkat sedikit Kepalanya Sujudnya lebih rendah lagi Subhanallah Enak Solat Pakai baju Tidak harus pakai makna Masa mau ke kantor Pakai makna kan? Tidak Pakai baju muslimah Itu sudah cukup Kalau kaki Pakai kos kaki nanti Tambah baik lagi Agar menutup semuanya Kan tambah cakep Indah Lakukan Sehingga Kalau ada ustaz Solatnya 100 rokat Gimana ceritanya? Solatnya gampang Ustaz pinter Niasati waktu Bisa di atas kendaraan Sampai di rumah Sudah selesai kisahnya Teramai sudah selesai Tinggal nanti bitiran Jadi jangan ragu Yang demikian ini Perbandingannya adalah Daripada Anda tidak solat Itu loh Yang tempat lagi Nanti Anda khusuk Di masjid Kan? Tebal awal waktu Itu iya Sebelum Ishak sudah datang Habis Ishak masih ketemu Dengan orang di masjid Baca Quran Tadarus Dan sebagainya Seperti itu Cuma di keadaan ini Tidak semua orang bisa Seperti itu Sehingga Pokoknya kita tidak boleh Meninggalkan itu semuanya Bahkan nanti ternyata Sudah 20 rokat Anda kurang Pak ikut Ikut orang ahli madinah Cajadeh Waktu zaman itu 36 Bisa nambah Weter 11 rokaat Kalau bisa Nah sama Mungkin Anda ke kantor Solat duha di rumah Berangkat jam 7 Solat duha di rumah Dua rokaat Disambung di atas mobil Sehingga setiap hari Ibu yang solehah ini Duhanya 8 rokaat Canggih banget Orang Masya Allah Istri saya apa itu Dua rokaat di rumah Dua Disambung Allahuakbar Ini termasuk ilmu Ini tidak tahu solatnya berapa rokaat Di satu masjid Kok di rumah Anda Biarpun di rumah Ramadhan Ramadhan Solat malam Anda Banyak bisa Sebelum tidur Anda bisa melakukan solat Paling tidak sebelum tidur Oleh lah Saya 8 rokaat Sebelum tidur Sebuah witir saya 11 Nanti malam 3 Bagaimana Anak Anda Kamarnya 4 Kamar 1 Atau tiang rumah Tiang 1 Dua rokaat Tiang 2 Dua rokaat Di dapur sambil Ngangetin nasi Dua rokaat Sambil itu Nunggu suami Dua rokaat Empat rokaat Coba aja Anda tidak akan jenuh Setan kalah dengan Anda Tapi kalau Anda Itu di musola Anda yang Sempit Panas Pengab Berdebu Dua rokaat Kayak sudah Nem rokaat Kita perlu Nyiasati setan Baik Ini adalah tentang Tentang terawah Ibadah terawah Kemudian ada Ibadah puasa Jangan sampai Kita hanya mendapatkan Lapar dan dahaga Cuman puasa Ada ilmunya Kami perlu hadirkan Singkat ya Bab fikih Puasa Sengaja kami hadirkan Di sini Anda Agar Anda nanti Mencari kesempurnaannya Di Masjid-masjid yang Sudah kami adakan Rekaman-rekamannya Juga ada Jadi berpuasa itu Menahan diri Dari Yang membatalkan Puasa Dimulai dari Terbitnya Fajar Soadik Fajar yang kedua Selama ini Tidak pernah Tau kan kita Tahunya Jam Adhan Gitu saja Jadi Fajar itu Di ufuk timur Itu Kalau anda Pagi-pagi Menghadang Menunggu Datangnya Fajar Ada dua terang Yang datang Di ufuk timur Yang tahu Terang sepintas Itu hanya Melambung ke atas Ke atas Begitu Itu adalah Fajar Kadeh Fajar Dusta Belum Fajar yang Sesungguhnya Kemudian itu Akan hilang Setelah akan hilang Muncul Muncul Cerah Tapi merata Dari timur Timur kok timur Dari utara Selatan Itu ya Saya gak bingung Saya disini pun Sholat saya Ngadap ke selatan Ke timur Saya itu gak Bingung ya Orang bingung ya Bingung itu gak Ngerti mata angin Jadi saya tadi Sholat perasaan Ngadap ke timur Jadi Barat sama timur Utara Sama selatan Jadi Memanjang begitu Itu kalau kita Melihat di alam nyata Tapi kita bisa Bisa juga Bisa juga Berpodoman dengan Jam-jam yang sudah Ditemukan di aplikasi Aplikasi Sudah cukup Itu sudah namanya Udon Dalam pembahasan waktu Cukup dengan dugaan Yang gak boleh Gak menduga Tiba-tiba sholat Kamu sholat Sholat subuh Emang udah masuk Gak tahu Gak sah sholatnya Harus Menduga Maksudnya Sholat sudah masuk Dan memang sudah berada Di dalam waktu sholat Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Sampai jumpa di video selanjutnya